Pesawat CityLink Indonesia tujuan Surabaya-Mekassar melakukan bendaratan darurat di Bandara Internasional Juanda selesai 15 menit lepas landas Kamis 21 Juli pagi. Pesawat dengan nomor penerbangan HICE-307 dilaporkan melakukan return to base atau RTB karena pilot mengalami kedaruratan kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT CityLink Indonesia Dewa Kadek Rai dalam keterangan resminya pada Kamis 21 Juli. Kadek Rai mengungkapkan pesawat dilaporkan bendarat darurat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Petugas darat bersama seluruh stakeholder di Bandara Juanda kemudian mempersiapkan penanganan evakuasi kesehatan. Pilot atas nama Kapten Boy Awalia Astila kemudian ditangani sesuai dengan prosedur penanganan evakuasi darurat hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Kapten Boy Awalia dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Waru selesai turun dari pesawat. Dari hasil pemeriksaan dokter, Kapten Boy Awalia dinyatakan meninggal dunia. Jenazah pilot kemudian diterbangkan dari Surabaya ke Jakarta untuk disemayamkan dan dimakamkan. Sementara itu, Kadek Rai mengungkapkan pihak maskapai kemudian memberikan penjelasan kepada penumpang terkait RTB tersebut. CityLink juga memberikan servis in-ground hingga memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Maskapai juga melakukan prosedur pengecekan kesehatan kepada setiap kru yang bertugas. Penumpang pesawat HIC 307 kemudian diterbangkan kembali pada pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.